Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun anda berada Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini Pada akhir-akhir ini ya kita menemukan banyak dari youtuber-youtuber yang mengontenkan tentang sebenarnya ada gak sih dalil yang membuktikan bahwasannya kitab sezaman itu disyaratkan lalu kemudian mereka itu mengkritisi sangat pedas ya sangat tajam kepada Kiai Haji Madudin ya olah hasil itu gak masalah lah bebas ya namun perlu kita ketahui ya bahwasannya dalam pengisbatan nasab itu tentu kita kita harus kembali kepada kaedah-kaedah yang biasa digunakan di dalam kitab-kitab nasab atau kitab-kitab yang membahas tentang ilmu nasab ya dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu dari kitab nasab yang berjudul Al-Kafil Muntakhab Al-Kafil Muntakhab ti'ilmin nasab karya dari Abdurrahman bin Majid Al-Qaraja Ar-Rifa'i Al-Husseini Az-Zara'ini atau Az-Zara'ini atau Az-Zara'ini Aini oke mari kita lanjut dan sekaligus ini menjadi sebuah jawaban dari banyak komentar dari para netizen ya bahkan dari para youtuber mengenai kitab sezaman dan saya tidak akan membahas mengenai teks yang dibaca oleh ya Haji Madudin di dalam apa itu kajian ilmiahnya ya mengenai syarat ini dan yang terpenting adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar utama dalam pengisbatan nasab itu seperti apa ya silahkan buka di kitab tersebut di halaman 48 Qaidatun Qaidatun satu kaidah isbatun nasabi yaduru ma'al afdoliyati bima yufi dul ilma bihi dimana pengisbatan nasab itu berputar bersama dengan sesuatu yang memiliki faidah kepada pengetahuan yang terbaik artinya yang bisa digunakan untuk mengisbat nasab itu adalah pengetahuan terbaik mengenai satu tokoh artinya ketika kita ingin mengisbatkan nasab seseorang ya tentu kita harus kenal harus tahu bagaimana asal usulnya siapa orang tuanya asalnya dari mana tinggalnya dimana dari mana asalnya dan seterusnya sehingga apa ketika ada seseorang yang memberikan keterangan atau memberikan kesaksian akan kesahian dari nasab orang tersebut tentu hal ini berdasarkan atas pengetahuan yang terbaik bahkan yang terbaik karena disini menyebutkan ahdoliyah ya lanjut yuk tabaru fi syahadati ala nasab al ilmu bihi memberikan kesaksian atas nasab itu yuk tabar itu dianggap itu diserapkan apa itu? al ilmu bihi mengetahui tentang nasab mengetahui tentang nasab dari seseorang yang ingin diisbatkan nasabnya maka yang didahulukan itu adalah seseorang yang mengetahui seseorang yang mengenal orang yang memiliki nasab dia lebih didahulukan daripada orang yang tidak mengetahui meskipun pengetahuannya itu berdasarkan atas zon sangkaan yang kuat dan kata musonifnya wahada huwa madarul bahfi fil ansab ini adalah pusat ini adalah barometer pembahasan dalam nasab nasab dan meskipun permasalahan-permasalahan mengenai nasab itu ikhtilafat itu berbeda-beda itu bervariasi dan betapa sulitnya permasalahan-permasalahan mengenai nasab maka maka tidak diutuskan di dalam nasab tersebut kecuali orang yang mengetahui daripada orang yang tidak mengetahui artinya ketika kita itu ingin memberikan kesaksian memberikan keterangan mengenai nasab seseorang yang namanya Ubedillah misalkan ya maka kita harus tahu Ubedillah itu anaknya siapa saudaranya berapa kemudian bapaknya siapa saudaranya berapa kakeknya siapa saudaranya berapa anaknya siapa dan seterusnya sehingga ketika kita itu tidak mengetahui akan nasab tersebut lalu kemudian kita mengakui kita memberikan kesaksian memberikan keterangan bahwa Ubedillah itu adalah anaknya ilmu hajir bagaimana bisa diterima terlebih lagi ketika masa dari seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah keturunan dari Ubedillah itu terpaut masa 550 tahun ya tahu dari mana sementara masanya itu cukup jauh dan sangat jauh bahkan sampai 550 tahun dan itulah yang ingin dilakukan oleh Ali bin Abu Bakar Asakron dalam kitabnya Al-Burqatul Musyikoh dan kita tahu bahwasannya Ali bin Abu Bakar Asakron itu mengisbatkan nasabnya sendiri itu melalui sebuah kitab yang namanya As-Suluk yang jelas disitu menyebutkan nasabnya Ali bin Muhammad bin Jadid yang seterusnya sambung kepada Abdullah bin Ahmad bin Isa lalu diklaim kemudian bahwa itu adalah atau leluhurnya Ali bin Muhammad bin Jadid itu sama dengan leluhur Ali bin Abu Bakar Asakron itu maka ada beberapa poin dimana seseorang itu bisa diterima syahadahnya dengan memenuhi beberapa kriteria dan ini di halaman 48 ya dalam kitab yang sama Al-Kafil Muntakhafi Ilmin Nasab dimana disitu menyebutkan beberapa kriteria diterimanya sebuah kesaksian atau keterangan dari seseorang yang ingin memberikan kesaksian atau keterangan kepada seseorang dalam hal nasabnya tentunya ya maka di halaman tersebut 48 sesuatu yang berfaedah atau yang memberikan faedah berupa pengetahuan tentang nasab yang terbaik artinya ilmu yang terbaik dalam nasab yang bisa diterima syahadahnya atau keterangannya kamakulna seperti yang saya katakan inna thubutan nasabi sesungguhnya ketetapan sebuah nasab iya duru ma'a afduliyatil ilmi bihi itu berputar berkutat bersamaan dengan pengetahuan yang terbaik mengenai nasab itu wafimayali dan yang akan datang itu adalah ba'du mayufidul ilma bihi adalah sebagian dari sesuatu yang memberikan faedah yang berupa pengetahuan tentang nasab maka wayambagi'an yataha koko jami'ahu dan sepantasnya untuk berhati-hati menetapkan semuanya awaglabahu atau mayoritasnya fisyuhudi yaitu dalam saksi-saksi awin nasabah atau bagi seseorang yang ahli nasab awil masadiri an-nasabiyah atau sumber-sumber nasab hatta ta'ahudal akhudal 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 yata fil'itibar sampai syuhud atau seorang ahli nasab atau sumber-sumber nasab itu mendapatkan pengetahuan yang terbaik di dalam penerimaan keterangan yang disampaikan di dalam kesaksian-kesaksian itu atau keterangan dari seorang ahli nasab atau keterangan dari sumber-sumber kitab nasab yang pertama al-makanu adalah tempat wahuna tetabaku ihdaqwa'idil jarhiwata'adil disini itu diaplikasikan salah satu dari kaedah-kaedah al-jarh wa ta'adil yang ada di dalam ilmu hadis al-jarh artinya melukai artinya melihat status seseorang itu apakah layak diterima keterangannya atau tidak kalau ta'adil itu memberikan pesaksian bahwa seorang rawi itu adalah seorang rawi yang adil apa itu kaedahnya baladiur rojuli a'lamu bihi min wa irihi orang yang satu tempat dari seseorang yang ingin ditetapkan nasabnya orang yang satu tempat satu daerah itu a'lamu bihi min wa irihi dia lebih tahu tentang nasab satu orang daripada yang lain artinya dimana annamankana min baladil rojul il mani bin nasabin artinya seseorang yang dia itu dari daerahnya satu laki-laki yang dimaksudkan nasabnya atau biografinya fahuwa a'lamu bihalihi wa nasabihi maka dia lebih tahu tentang kondisi dari orang yang sedang dibicarakan nasabnya maaf orang atau keadaan orang tersebut laki-laki tersebut dan nasab dari laki-laki tersebut dan dia tentu didahulukan daripada yang lain wahadihil qaidah muta'alik qatun bitu li'iqam terrojuli fil baladi fi ilmil hadis dan qaidah ini berkaitan dengan lamanya tinggalnya seseorang di satu tempat dalam ilmu hadis ini dalam ilmu hadis bainama sementara fi ilmin nasab dalam ilmu nasab fahiyya muta'alik qatun bitu li'iqam ti'as lafi itu berkaitan dengan lamanya tinggal para leluhur leluhurnya artinya jika yang ingin diisbatkan itu adalah nasab dari ba'alawi artinya keturunan dari ubedillah sendiri ubedillah kemudian anak-anaknya maka yang dilihat itu adalah seseorang yang suzaman seseorang yang berasal dari tempat dimana abdullah atau ubedillah itu berada lamanya tinggal lamanya tinggal satu tokoh dengan tokoh yang dimaksudkan nasabnya artinya ketika kita itu ingin mengetahui apakah ubedillah ini benar-benar anak dari Ahmad bin Isa ya maka orang yang satu daerah dengan ubedillah itu pasti akan membicarakan tentang ubedillah itu sendiri nah sementara sampai saat ini seseorang yang satu daerah dengan ubedillah siapa yang membicarakan tentang ubedillah ya itu satu kedua azaman yang kedua adalah masak ya masak dan ini ini yang yang menjadi pokok permasalahan yang ada di dalam permasalahan ini yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah masa waktu zaman ya dan ini ada dua keadaan yang pertama maka di dalam nasabnya seseorang yang mukim bertinggal di satu tempat itu maka yang didahulukan itu adalah seseorang yang menetapkan nasab dari orang yang dimaksud atau orang yang menafikan nasab orang yang dimaksud al-agdamu al-ahdafi dauman yang lebih dulu yang lebih dulu daripada yang baru ini ketika seseorang itu tinggal di satu tempat ya artinya ketika ubedillah itu berada di hadramut maka harus ada kesaksian dari seseorang yang mengisbatkan nasab dari ubedillah itu sendiri ya dan keterangan itu sifatnya akdam yang paling lama artinya kitab sezaman kita butuhkan keterangan dari orang yang sezaman dengan ubedillah kita butuhkan karena dari mana kita mengetahui bahwasannya ubedillah itu merupakan putra dari Ahmad bin isa sementara yang memberikan pengetahuan tentang ubedillah itu adalah seseorang yang ada di 550 tahun setelahnya tidak mungkin bro ya kemudian itu kalau yang ingin ditetapkan nasabnya itu dia tinggal di satu tempat nah ada pun dalam kondisi ketika seseorang itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain maka maka yang didahulukan itu adalah informasi yang paling lama sampai pada batasan ya yang memberikan faedah yang berupa pengetahuan sampai didapatkanlah syuhroh atau status syarif dan didapatkanlah istifadah yaitu tersebarnya informasi bahwa dia adalah seorang syarif ya sehingga ini sudah jelas bahwa data sezaman itu memang sangat dibutuhkan baik dalam kondisi ketika seseorang itu dalam kondisi mukim bertempat tinggal di satu tempat atau dia itu hijrah dari satu tempat ke tempat lain kalau dalam contoh hijrah misalnya ya Ahmad bin Isa itu hijrah dari Irak ke Hadramut misalnya maka informasi yang didahulukan atau penerimaan informasi yang didahulukan itu adalah informasi yang paling lama sampai dikenalnya Ahmad bin Isa sebagai seorang syarif yang merupakan anak dari Isa Ar-Rumi sehingga dikenal juga bahwa Isa Ar-Rumi merupakan anak dari Muhammad An-Nakib artinya disitu terdapat apa namanya penceratan bahwa diterimanya informasi itu harus data sezaman ya kemudian yang ketiga Al-ilmu biusuli subutin nasab yaitu pengetahuan tentang dasar-dasar penetapan nasab artinya orang yang ingin mengisbatkan nasabnya bahwa Ahmad bin Isa memiliki tiga anak yang pertama Ali kemudian Muhammad kemudian Hussein itu harus diketahui artinya mengenal usulnya mengenal bisa berarti leluhur-leluhurnya kemudian Al-ilmu bin nasab yang keempat mengetahui nasabnya dan yang kelima Al-maslah ada kemaslahatan disitu artinya ketika ada kemaslahatan dalam mengisbat atau menafikan satu nasab maka yang lebih diterima itu adalah informasi dari seseorang yang tidak memiliki kemaslahatan atau kepentingan dalam pengisbatan nasab itu tuh nah kemudian pada titik pada poin yang keenam adalah keadilan artinya status dari seseorang yang ingin memberikan keperangan itu ya harus adil maka yang di dalam dirinya itu terkumpul poin poin yang terbaik dari sisi pengetahuan tentang seseorang yang ingin diisbatkan nasabnya maka maka mutkinun yang dia kokoh dalam keilmuannya min baladil mutar jamilahu dari daerahnya seseorang yang ingin disebutkan biografinya nah ini waqaribun minhu zamanan mufdian lil ilmih dan dia dekat dari orang yang ingin ditetapkan nasabnya yang menyebabkan dia tau ya kenal dengan orang yang ingin ditetapkan nasabnya dan bahkan wa min nafsin nasabil muda'a ilaihi dan masih dalam satu nasab dengan orang yang ingin ditetapkan nasabnya maka pendapat dari orang itu muqaddamun ala mu'arrihin adlin min baladihi maka dia lebih didahulukan daripada seorang sejarawan yang adil dari daerahnya wabinafsi zamanin nasabah dan masih satu zaman dengan orang yang ahli nasab tadi dan seterusnya artinya dari keterangan ini berawal dari pengetahuan seseorang kepada orang yang ingin diisbatkan nasabnya maka informasi yang diterima itu adalah informasi dari seseorang yang mengenal orang yang ingin ditetapkan nasabnya dia satu zaman dengan orang yang ingin ditetapkan nasabnya dia satu daerah yang ingin ditetapkan nasabnya memiliki sifat yang adil ya dan bahkan dari satu nasab dari orang yang ingin ditetapkan nasabnya sementara ketika kita aplikasikan kepada Ubedillah ini sendiri apakah benar Ubedillah itu merupakan anak dari Ahmad bin Isa apakah kriteria-kriteria yang disebutkan ini ada enam kriteria mulai dari satu tempat mulai dari satu masa mulai kemudian yang mengetahui asal-usul nasabnya mengetahui nasabnya yang keempat yang kelima tidak ada kemaslahatan dibalik pengisbatan nasabnya dan yang keenam keadilan dalam dirinya apakah ada pertanyaannya sementara sudah kita ketahui bahwa Ahmad bin Isa semenjak dari tahun 345 sampai abad ke-9 kurang lebih 550 tahun itu makamnya gak diketahui lalu dari mana kita tahu bahwasannya Ubedillah itu merupakan anak dari Ahmad bin Isa kalau tidak dari data sezaman karena memang dasar dari pengisbatan nasab itu adalah mengetahui dari sosok yang ingin ditetapkan nasabnya ya maka dari sini sudah kita fahami bahwa data sezaman memang sebuah syarat yang harus lalu bagaimana ketika ketika data sezaman tidak ada orang yang sezaman tidak ada data sezaman tidak ada orang yang satu daerah pun tidak ada maka bagaimana hukumnya adalah hanya sebagai korinah saja hanya sebagai indikator saja artinya nasabnya belum bisa ditetapkan ini juga disebutkan di halaman 59 dan silahkan baca ada pun seseorang yang di dalam dirinya itu tidak terdapat pengetahuan yang terbaik mengenai seorang tokoh padahal dia adalah orang yang adil maka kesaksiannya pemberian keterangannya itu bisa diterima hanya kakorinatin sekedar menjadi korinah menjadi data pendukung sampai muncul sesuatu yang memperkuatnya dan inilah yang paling hati-hati ini adalah pendapat yang paling hati-hati lalu bagaimana ketika kemungkinannya justru sebaliknya misalkan di zamannya Ali bin Abu Bakar Asakron itu ada seseorang yang memberikan keterangan artinya ada seorang nasabah seorang bakar nasab memberikan keterangan bahwa Ba'alawi ini atau Ubedillah ini adalah anaknya Ahmad bin Isha ya padahal dia tidak suzaman dengan Abdullah bin Ubedillah bin Ahmad dia tidak suatu daerah dengan Ubedillah bin Ahmad hanya dia memiliki sifat keadilan saja maka tetap ketika ada sesuatu yang justru melemahkan korinah tersebut ya semakin patah sebagai sebuah contoh Ubedillah ini diklaim sebagai seorang imam tapi siapa yang mengenal gak ada yang mengenalnya kemudian makam dari Ahmad bin Isha itu mulai dari tahun 345 sampai abad ke 9 Hijriah 895 Hijriah tahun 895 Hijriah gak diketahui dan diketahui itu pun melalui jalur kasah melalui ronsen kuburan wah kemudian yang ketiga Ali bin Abu Bakar Asakran ketika membicarakan tentang Ubedillah dia hanya melihat dari kitab As-Suluk dan nasab yang disebutkan itu pun adalah nasabnya Ali bin Muhammad bin Jadid bahkan dikatakan oleh Ali bin Abu Bakar Asakran Ali bin Muhammad bin Jadid ini adalah seseorang yang sudah tidak berketurunan lagi tuh kemudian yang ke empat beluhurnya Ali bin Abu Bakar Asakran itu Ubed ya kan lalu ditafsirkan menjadi Ubedillah lalu ditafsirkan itu merupakan asal dari Abdullah itu kan kerancuan-kerancuan yang ada di dalam nasab Ba'lawi itu sendiri jadi kalau kita itu tidak mendapatkan data sezaman kita tidak akan membenarkan apa yang sudah diklaim oleh Ali bin Abu Bakar Asakran di dalam kitabnya Maka dari ini semua dari keterangan yang panjang ini bahwa kita membutuhkan data yang sezaman dengan Ubedillah agar nasab dari Ubedillah kepada Ahmad bin Isa itu bisa tersambung barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan bagi kita semua kurang dan lebihnya saya mohon maaf Wallahu Al-Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh